Kepala Pentagon memerintahkan beberapa pesawat pengebom B-52 dan pesawat tanker pengisian bahan bakar ke Timur Tengah, kata pejabat Amerika kepada Al-Arabia Inggris. Pentagon mengatakan bahwa sebuah pernyataan pengerahan ini yang juga mencakup jet tempur dan kapal perusak Angkatan Laut merupakan bagian penyesuaian kembali aset militer saat kelompok pemogokan kapal induk Abraham Lincoln bersiap untuk meninggalkan wilayah tersebut. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya laporan bahwa Iran mungkin akan melakukan pembalasan menyusul serangan Israel pekan lalu yang menghancurkan tiga sistem pertenan rudal S-300 milik Iran. Pentagon menambahkan bahwa pengerahan pasukan akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang dan menunjukkan fleksibilitas pergerakan militer Amerika di seluruh dunia. Jurubicara Pentagon, Mayor General Patrick Ryder dalam sebuah pernyataan mengatakan jika Iran mitranya atau proksinya menggunakan momen ini untuk menargetkan personel atau kepentingan Amerika di wilayah tersebut Amerika Serikat akan mengambil setiap tindakan yang diperlukan. Amerika Serikat telah memiliki sebanyak dua kapal induk di Timur Tengah selama satu tahun terakhir dengan ketegangan yang melonjak sejak dimulainya perang pada Oktober 2023. Penarikan Lincoln akan menciptakan kekosongan kapal induk sampai kapal induk lain dikerahkan ke Timur Tengah. Pesawat impangat bom B-52 jarak jauh berkemampuan nuklir telah sering dikirim ke Timur Tengah untuk menunjukkan dekat Amerika terhadap Iran. Penyesuaian terbaru dalam pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut menyusul pertukaran tembakan langsung pada bulan Oktober antara Israel dan Iran. Amerika Serikat telah berjanji untuk membantu mempertahankan Israel dari serangan dan melindungi pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah yang telah diserang oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran di Suriah, Irak, Jordania, dan di lepas pantai Yaman. Amerika Serikat baru-baru ini mengerahkan pesawat pengebem siluman B-2 ke Yaman menyerang target-target militer di bawah tanah pada bulan Oktober. Terima kasih telah menonton!